Intro Hai hai assalamualaikum Welcome back to my channel Video kali ini aku mau ngasih tips lagi buat kalian Tips kali ini adalah tentang penataan laundry room Dengan ukuran 2,2 ya Sekitar itu x 3 meter Jadi penataan laundry room ini sebenarnya aku memanfaatkan teras yang ada di belakang rumah Karena waktu beli rumah ini kan sudah beli jadi Itu dapet teras belakang gitu yang sebenarnya itu harusnya buat duduk-duduk santai Tapi karena rumahnya ini termasuk rumah minimalis dan gak ada space lagi untuk laundry room Jadi aku memanfaatkan teras ini untuk menata laundry room Mulai dari mesin cuci, laundry bag, terus juga ada space untuk menjemur Dan beberapa barang-barang yang bisa ditaruh di laundry room Jadi aku benar-benar memanfaatkan sisa tanah Selain teras, itu ada sisa tanah sekitar lebar 1 meter x 6 ya Dan aku bagi dua, yang satu sisinya itu untuk tempat jemur sama laundry room ya Jadi satu yang satunya untuk taman kering Ini bisa banget untuk santai-santai Tapi ini taman keringnya aku pakai yang outdoor Jadi sengaja biar sirkulasi udara di rumah ini juga tetap bagus Ada udara yang ngalir dari belakang dan dari luar Dan ini juga bisa meminimalisir rumah itu lembab dan berjamur Karena kenapa aku memang sengaja ada ruangan outdoor di belakang rumah Kalau misalnya bayangin deh, kalau misalnya ditutup full gitu kan Pasti banyak banget dinding-dinding lembab yang di belakang gitu Jadi kalau misalnya kalian ada space yang tersisa nih, tanah belakang Jadi ada satu space yang harus kalian manfaatkan untuk area outdoor ya Biar udara sirkulasinya itu bagus di rumah Oke, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini Biar channel ini semakin berkembang Dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Follow juga ya sosmedku yang lainnya Oke, langsung aja ke video tips penataan laundry room Happy watching! Nah buat yang udah nonton makeover laundry room aku Buat yang pengen tau detailnya ya Kira-kira video ini mungkin bisa menjawab proses penataannya juga Isinya apa aja di laundry room aku Terus untuk detail barangnya itu bagus atau enggak Misalnya kalian mau samaan Kayaknya kok kurang puas gitu ya Nontonin barang-barangnya Dan ini juga ukuran-ukurannya berapa Mungkin gak aku sebutkan secara detail di video makeover Karena emang khusus untuk makeover Dan di video kali ini aku mau kasih tips juga penataan laundry room Di tanah yang sempit atau ruangan yang sempit ya Karena ini emang menggunakan sisa tanah Jadi untuk yang lantai vinyl ini adalah teras Nah ini tuh teras yang bagian belakang Teras rumah Tapi aku jadikan untuk tempat mesin cuci Terus ada ini Treat meal Terus itu ada akuarium suami Ya gitu lah Terus sebelah kanannya ini adalah sisa tanah Jadi ini sisa tanah yang mungkin bebas ya Dipake apa aja Dulu emang masih berupa tanah Ini ukurannya kurang lebih Satu meter Lebarnya Lebarnya kesini tuh satu meter Dan aku memanfaatkan untuk Tempat jemur Terus itu kotakan itu ada tempat pempa air Terus ini pipa ini adalah sumur bor Dan ini ada keranjang-keranjang untuk baju Nah untuk detail ini ya laundry bagnya Ini tuh bahan dari kanvas Buat yang pengen tau ini ada pegangan juga Untuk mindah-mindahkan Dan ini juga bisa dilipat Tuh Bisa dilipat seperti ini Jadi bisa disimpen sih Kalau misalnya gak kepake Mungkin kita pergi jauh Aku pergi lama Kayaknya lebih baik disimpen Takutnya malah kotor Karena ini ya kotoran cicak Atau binatang-binatang lainnya Bersarang disitu Nah Mungkin Aku mulai dari sini ya Untuk mesin cucinya ini Aku pake yang LG Nah ini Mesin cuci udah sekitar Berapa? 5 tahunan lah Udah awet banget sih ini Ini sampe Penyok ini adalah hasil Ngirim ya Menggunakan ekspedisi Karena dulu aku sempat pindahan Dari Kalimantan ke Sidoarjo sini Nah tapi gak apa-apa Ini tuh juga gak mempengaruhi Untuk proses Putaran di dalamnya Nah ini aku stikerin aja Jadi biar gak seberapa terlihat ya Tuh penyoknya Terus Sebelah sini Aku Kasih untuk Storage Apa ya Untuk kera Tempat nyimpen sabun gitu Nah ini adalah sabun-sabun Untuk cuci baju Ada stoknya Ada Sekitar 4 stoknya Terus ini Sebelah sini Sama Tuh ada Sabun-sabun Sama hits juga Nah Sebelah atas ini Ada Untuk Botol-botol sabunnya Jadi sabun cari Yang biasanya aku pindah kesini Terus ada spray juga Aku masukkan ke keranjang Seperti ini Terus aku taruh Tulisan laundry room Disitu Dan ini Aku kasih Daun rambat Nah Sebelah sini Dan ini Ada gantungan sapu Jadi ini Gantungan sapunya Yang Seperti ini ya Yang permanen Ini dulu itu Bekas Air hujan ya Dulu itu masih bocor Jadi air hujannya Masuk melalui Sini Selah-selah Apa Kanopi ya Selah-selah atap Nah sekarang Sudah ditutup Nah ini juga Untuk gantung sapu Untuk gantung wiper Disini juga Ada keran Nah ini ada Dua keran ya Disitu ada yang Khusus mesin cuci Disini bisa Untuk cuci tangan Untuk gudu Gitu ya Bisa Terus Bawahnya ini Untuk kayunya ini Aku menggunakan Dek kayu Yang aku order Di shopee juga Per kotaknya itu Harganya Rp30.000an lah Terus aku Kombinasikan Dengan batu putih Sama rumput Gitu Biar terlihat Bersih aja Kalau pakai Dek kayu Seperti ini Nah lanjut Sebelah sini Itu ada Penyimpanan Galon-galon Aku menggunakan Rak susun Seperti ini Biar lebih Rapi aja ya Ada galon kosong Ada galon isi Jadi penyimpanannya Di rak ini Terus yang bagian Atas ini Ada Jemuran dinding Ini jemuran dinding Udah hampir 2,5 tahunan Tuh Jadi ada yang Udah karatan Ada yang Kalau yang karatan Kayaknya yang cuman Bautnya aja Kayak gini ya Kalau untuk Pipanya ini Karena dari stainless Itu gak ada yang karatan Sama sekali Ini juga Jemurannya itu Bisa dilipat Gitu Tuh Bisa dilipat Gini Jadi lebih Rapi Kalau misalnya Sudah selesai nyuci Bisa kita lipat Jadi laundry room pun Juga terlihat Lapan Tuh Nah ini juga Aku menggunakan Wallpaper ya Yang warna buah buah ini Adalah wallpaper Ini dulu Karena dindingnya itu Retak halus gitu Retak rambut Jadi daripada Ngecat ntar retak lagi Akhirnya aku wallpaper aja Ini juga udah anti air ya Wallpapernya Jadi gak masalah Kalau Mungkin kena air hujan Atau apa gitu Tapi ini Sebelah sini Emang gak kena hujan Sekarang Terus disini juga Ada wallpaper lagi Ini wallpaper batah Buat ornament aja sih Ada kursi Terus ini ada rumput Dan yang menyambung Ke Taman kering Ya Nah Kurang lebih Seperti ini aja Ini rak Tanaman sebenarnya Rak kaktus gitu Cuman kaktusnya Udah mati semua Mau beli yang Artifisial aja Kali ya Biar cantik Oke Kurang lebih Itu aja sih Untuk penataan laundry Rumahku Sebelah sini Mungkin bisa Kalian jadikan Inspirasi di rumah Kalau dekayu ini Ini juga bisa Kena air Gak masalah Ternyata kemarin Coba dikasih air Atau kena air Mungkin cuman Akhirnya Finishingnya tuh Jadi gak halus lagi Jadi rada kasar gitu Tuh Ini juga Aku kasih Tanaman lagi Hijau-hijauan lagi Nah ini juga Sumerbor Jadi Sumerbor ini juga Ini ya Flexible ya Bisa dibuka Tutupin ada tutupnya Jadi kalau lagi kotor Akhirnya Kita menggunakan Water cleaner Untuk Penjernih air ya Oke Itu aja sih Mungkin penataan Laundry room aku Di Area minimalis ini Semoga Menginspirasi Kalian semua Oke Itu tadi Video singkat Tentang tips Penataan laundry room Yang ukurannya 2,2 x 3 meter Semoga bisa Menginspirasi Kalian semua Dan semoga Kalian juga Gak bosen-bosen Tontonin channel aku ini Aku bakal kasih informasi Yang insyaallah Berfaedah dan Bermanfaat Yang bisa kalian Contoh di rumah Terutama Untuk desain interior Dan penataan rumah Kalian kalau mau Sharing-sharing Juga bisa follow Instagram aku Aku selalu Open Q&A ya Di story Misalnya kalian Butuh Inspirasi desain Untuk ruangan apa Ukurannya berapa Asal jangan Minta Ini ya Desain bikin rumah Karena itu Sudah di luar Konten aku Jadi kalau Desain itu Emang ada Arsiteknya khusus Jadi ada Mulai fondasinya Terus ada Tinggi temboknya Tebal temboknya Itu ada Semua Gambaran dan Perhitungannya Jangan lupa Tonton video aku Sebelum-sebelumnya Karena informasinya Sangat bermanfaat Oke thank you for watching Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax